Lebih baik kita menderita karena kedisiplinan daripada kita menderita karena penyesalan dan kegagalan. Jadi persisten dan konsisten itu kunci penting. Kenapa Bank Novel, Pak BWB misalkan nggak masuk ke politik? Itu pertama ya. Kedua, kalau misalkan Bank Novel akhirnya atau Pak BWB masuk ke dunia politik gitu, apa yang akan dilakukan ya? Dengan realitas politik saat ini begitu, yang penuh dengan tantangan. Pertanyaan ini lebih sensitif ke Mas Novel karena masih ISN, kalau saya kan nggak kan? Jadi saya masih punya peluang yang luar biasa, ISN gimana sih? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas. Alhamdulillah kembali berbincang di podcast ini. Kali ini saya bersama Pak BWB berkesempatan untuk diskusi atau bincang-bincang dengan salah satu calon, apa namanya, yang masuk di bidang politik ya, gitu ya. Calon legislatif ya. yang cukup terkenal, Mas Gamal Albin Syed. Apa kabar Mas Gamal? Terus manggat, pantang menyerah. Woh, belasiat. Luar biasa. Belajar dari Bank Novel dan Pak BW. Kalau saya beneran Pak BW. Cuman kalau Mas Gamal itu, dia lekat dengan angka 89, 89, dan 3. Apa itu Pak? Lahir tanggal 8 September. Septembernya 8, 8, 19, 98. 19, 89. Iya, iya, iya. 89, 89. Jadi, 8, 91, 9, 89. Angkanya itu angka 89, 89. Oh, oke, iya, iya. Tidaknya dari SMP3 dan SMP3. Oh, berhasil. Sudah di... Sudah di profile. Rendi. Mas Gamal asli dari Malang ya? NJ. Jadi, saya aremania ya. Aremania. Terus, saya kan ini ya, beberapa kesempatan saya berbincang dengan kawan-kawan yang, anak-anak muda terutama ya, yang memutuskan, jalan untuk ikhtiarnya untuk masuk ke dunia politik. Selama ini kan Mas Gamal banyak dikenal nih, di media sosial, Dr. Gamal, orang banyak tahu kan. Apalagi Mas Gamal ini kan punya banyak ide-ide kreatif ya. Saya masih ingat itu ide soal sampah gitu kan. Sampah yang dikumpulkan, terus untuk biaya membayar transportasi, terus ada beberapa mungkin untuk membeli kebutuhan-kebutuhan ya. Berarti ada hasil dari situ. Kesehatan juga. Kesehatan ya, dan sudah menarik lah saya pikir. Tapi yang orang mungkin ingin tahu, kenapa Mas Gamal mau masuk ke politik? Bukankah politik ini sekarang ini ya, kesannya korup gitu, dan apa namanya, ya kesannya buruk lah gitu. Kenapa Mas Gamal mau ambil ke langkah politik? Ya, pertama, terima kasih sudah diundang pada kesempatan mulia hari ini ya, dan gak banyak yang tahu, I'm your big fans ya. Bang Roval dan Pak Bewe yang luar biasa. Good question ya, saya awalnya itu seorang socio-preneur kan. Oke. Jadi, saya buat tadi program berobat bayar sampah. Oke. Lalu saya buat juga galang dana buat pasien-pasien yang butuh piaya operasi yang besar ya, namanya siapa perlu.id, lalu buat aplikasi digital namanya Inmet ya. Dan mungkin dikenal setelah dapat, Alhamdulillah, pengapresiasi kan dari Raja Charles, Putin, John Kerry, dan tokoh-tokoh dunia lain. Nah, suatu ketika, saya diundang Ehang Habibie ke rumahnya. Ehang Habibie waktu itu mengatakan begini, I'm not a politician. I'm a technocrat. But I survive in politics. Jadi, beliau mengatakan, saya bukanlah seorang politisi, tapi saya adalah seorang teknocrat, tapi saya survive di politik. Terus Ehang Habibie tanya sama saya, Gamal, kenapa kamu buat program perubah dengan sampah? Setelah saya jawab, beliau menambahkan, why? Because you are not blind, you care about them is the beginning of everything. Karena kamu nggak buta, kamu peduli pada mereka, itu adalah awal dari segalanya ya. Jadi, sebetulnya, kalau saya boleh jujur ya, persepsi saya sama. Dalam konteks, sekarang anak-anak muda itu kan, kalau kita lihat, melihat politik itu, cici ya. Cengah, enak. What comes to the mind when we hear the word politics ya? Apa yang muncul di pikiran kita ketika kita mendengarkan kata politik? Ada yang mengatakan, politisi berjanji membangun jembatan, padahal nggak ada sungai. Ada yang bilang, politik itu berat ya. Bahkan untuk kalah pun, harus mengeluarkan banyak uang. Ada yang juga mengatakan, politik itu adalah seni. mendapatkan dana kampanye dari orang kaya, dan mendapatkan dukungan dari orang yang kurang mampu, dan berjanji melindungi satu sama lainnya. Iya, iya, iya. Ada juga, banyak paradigma-paradigma negatif tentang politik ya, yang itu akhirnya muncul di tengah-tengah masyarakat kita. Bahkan ada satu survei, dari Ipsos, Global Trustworthiness Index. Men-survei di 28 negara, 19.570 responden, pertanyaannya adalah profesi yang paling tidak dipercaya. Minus 52 persen, itu adalah politisi. Dan yang paling dipercaya, dokter. Plus 54 persen ya. Jadi saya politisi yang surplus 2 persen. Iya, iya, iya. Bahkan institusi mengatakan politik lebih susah dibandingkan fisika ya. Nah, jadi dari situ saya akhirnya punya satu paradigma yang saya tanamkan buat diri dan tim saya. Jadi tugas kita itu bukan sekedar memenangkan kontestasi politik. Tapi juga menginspirasi generasi muda untuk berpolitik dengan santun, bijak, dan berkarakter. Ketika pemilu, kita sering bicara soal hak politik ya, hak dipilih, hak memilih. Tapi kita jarang bicara soal kewajiban kita kan. Padahal situ kan ada kewajiban kita untuk menghadirkan fair election. Di situ ada kewajiban kita untuk meneladankan ya, bagaimana kita menang dengan bermartabat, menang dengan menginspirasi, dan lain sebagainya. Jadi, itu singkat cerita ya. Dan mungkin tipping pointnya itu salah satunya 2019 saat itu ya. Oke. Waktu itu Pak Prabowo dan Bang Sandi kan cari juru bicara anak muda di bawah 30 tahun yang bukan dari partai politik ya. Dan akhirnya waktu itu saya diminta dan itu perjalanan politik pertama saat itu. Terus alasannya mau masuk maju ke legislatif? Very good point ya. Jadi, ketika saya waktu itu ada lima partai itu bihanes ya yang menawarkan. Bahkan ada yang posisinya cukup strategis. Ada satu partai yang menawarkan sampai di posisi pendahara umum. Saat itu. Dari lima partai yang menawarkan saya diskusi dengan beberapa mentor politik ya saat itu. Dan akhirnya berlabuh lah saya menjadi ketua DPP di bidang kepemudaan PKS. Ketika saya mulai gabung ke PKS itu presiden PKS sering tanya. Saya panggil Mr. President ya. Gamal mau nyalek. Saya bilang enggak Mr. President. Saya typical executor. Mau ke executive. tapi setelah saya jadi ketua DPP saya berubah pikiran. Saya enggak menyangka anggota DPR RI bisa menghasilkan perubahan sekuat itu. Saya ambil contoh ada banyak program seperti KIP kuliah BIP Beasiswa Unggula yang itu bisa diaspirasikan oleh anggota DPR RI misalkan di Komisi 10. Karena saya ada beberapa relasi yang bisa memfasilitasi saya bahagia sekali. Sekarang ada 473 misalkan. Anak-anak di Malang Raya yang bisa lanjut kuliah. Ada satu keluarga ya. Anaknya itu pandai sekali banget. Dia lulus dari ITS karena enggak bisa lanjut kuliah dia stop dia ikut tes lagi masuk berwajah. Bayangkan. Tapi dia punya tantangan untuk bisa lanjut sekolah. Dan lain sebagainya. Jadi walaupun mungkin sekarang dampak yang saya hasilkan itu belum terlalu signifikan ya dalam konteks pendidikan. Tapi saya merasa the next level ya untuk melahirkan more impact ya itu ada di legislatif. Sampai saya akhirnya terinspirasi saya buat satu program. Ini program baru. Delapan bulan ini saya buat namanya Malang Cerdas. Malang Cerdas? Malang Cerdas. Jadi saya punya tiga program ya. Satu tadi bantu anak-anak di Malang Raya dapat beasiswa. Baik lewat sumber daya kami, relasi kami, berbagai opportunity yang bisa saya fasilitasi. Dan Alhamdulillah tadi 473 beasiswa ya. Dan yang kedua saya punya program namanya Gamal Gusto School. Gamal? Gamal Gusto School. Jadi per hari ini dalam delapan bulan terakhir saya sudah mengunjungi 218 sekolah di Malang Raya. Acara apa ya? Memberikan inspirasi ke anak-anak muda. Karena saya merasa anak-anak muda sekarang mengalami yang namanya inferiority complex. Mereka tidak percaya diri. Dan saya kunjungi sekolah-sekolah pelosok di Malang Raya. Jadi gak ada satupun SMA negeri di Kabupaten Malang yang belum saya kunjungi. Surah tadi berapa banyak tadi? 218 Kalau orang dengar 473 beasiswa dan 218 sekolah mungkin terdengar biasa ya. Tapi bagi saya dan tim jujur butuh perjuangan pengorbanan luar biasa. Kadang saya berangkat setengah lima pagi kembali setengah satu dini hari. Satu hari kami bisa kunjungi sampai lima sekolah. Dan 80% dari mereka itu mengundang saya karena tahu bahwa kami punya program mengunjungi sekolah. Sampai saya punya kode favorit ini. Ini kode of the year saya. Saya punya banyak kode ya. Saya tulis banyak buku. Tapi kalau ditanya prinsip saya sekarang saya tekankan kepada diri tim ya keluarga dan kawan-kawan lebih baik kita menderita karena kedisiplinan daripada kita menderita karena penyesalan dan kegagalan. Jadi persisten ya. dan konsisten itu kunci pentingnya. Dan saya mengimajinasikan. Saat saya mulai malang cerdas itu saya bilang sama keluarga saya ini sekarang baru 4 sekolah. Nanti saya akan sampai di 27 sekolah. Nanti saya akan sampai di 78 sekolah. Saya akan sampai di 130 sekolah. 170 sekolah. Itu sudah saya imajinasikan. Bahkan saya tekankan sama tim saya kita targetkan 500 sekolah dan 1.000 beasiswa bisa kita deliver. Dan sekarang itu saya sudah mengimajinasikan. Mengimajinasikan ketika nanti saya bisa mendapatkan kesempatan dalam konteks berbagai opportunity dalam kontesasi politik yang mungkin sekarang teman-teman tahu di calon legislatif ada film Malang Raya dari Partai Keadilan Sejahtera. Saya sudah mengimajinasikan itu. Belasan ribu anak yang ingin saya bantu supaya bisa lanjut kuliah. dan itu bagi saya tentang membangun peradaban tadi. Dan I know it will not be easy but it will be worth nilai buat saya perjuangkan. Iya, menarik. Tapi ini satu dulu sebelum itu nanti Pak BW saya mau minta Pak BW yang jelasin beberapa hal. Gamal kan dokter. Biasanya dokter kan concernnya di masalah kesehatan. Ini masalah pendidikan. Ini gimana nih? salah satu dosen saya namanya dokter Nureta. Ini dia katakan ini 10 tahun lalu dan saya masih ingat sampai sekarang. Beliau mengatakan if you become doctor you can become everything. Oke. Iya. Jadi bahkan kalau kita lihat saya sering dikritik dokter kok berpolitik ya. Iya, iya. Tapi kalau kita lihat sejarahnya Budi Utomo misalkan itu didirikan oleh mahasiswa-mahasiswa kedokteran. Di ruang kelasnya jam 9 pagi. Dan idenya itu bukan sekedar tentang kesehatan. yaitu memberikan kehidupan yang layak bagi masyarakat pribumi dan termasuk di situ adalah ide-ide soal pendidikan. Menarik sekali ini Pak BW. Tadi kan Gamal cerita soal mimpi. Pak BW mimpi kan kalau kita melihat dari perspeksi publik kan politik seringkali dilihat sudah sedemikian sengkarut lah gitu ya. Sudah masalahnya terlalu kelindan lah. Bertumpang tindi semuanya. Kalau melihat situasi itu harapannya gimana sih Pak BW? Atau Pak BW ada canadatan soal tadi beberapa hal yang lain? Saya mulai dari gini. Banyak orang lupa tadi Gamal sudah sebut satu. Ada beberapa dokter di era proses pergerakan Indonesia Modek yang dia mendirikan partai. Dokter Cipto Mangun Kusumo itu dulu mendirikan partai Indies Party. Sutomo itu mendirikan Ormas organisasi Bungutong. Ada lagi Dokter Mustopo. Ada lagi Dokter Rejiman Bidion Didingrat. Ada lagi Wahidin Surudur Husudu. Di Stovia itu juga dia dia tidak mendirikan partai cuman kemudian dia menginspirasi. Jadi dari sejarah pergerakan Indonesia Modern sebenarnya ada beberapa dokter yang kemudian mendedikasikan sebagian hidupnya itu untuk pergerakan dan sebagiannya mendirikan partai. Itu satu yang menarik. Terus apa yang dilakukan oleh para dokter itu saya mau mengusulkan itu bukan mimpi Mas. Ada beda antara mimpi dan cita-cita. Kalau cita-cita itu ada road map-nya. Mas Gamal sudah membentangkan road map-nya itu. Jadi bukan antara mimpi. Kalau mimpi itu kayak kalau cita-cita itu road map-nya ada. Mimpi tidak punya road map-nya sih. Nah saya melihat itu cita-cita dari seorang dokter Gamal. Mas Gamal. Terus yang ketiga sekarang hampir tak mungkin memisahkan kesejahteraan keadaan sosial dengan kebutuhan infrastruktur sandang pangan dan papan. Kebayang nggak bagaimana dia disebut sejahtera dia makan tapi tak mampu membiayai kesehatannya. Ini kan nggak mungkin. Dan mungkin yang menarik Mas Gamal undang-undang kesehatan kemarin secara paradigmatik itu mengubah sebenarnya sistem dan paradigma kesehatan yang khususnya healthcare menjadi health industry. Dan itu dampaknya jelas di isu kesejahteraan dan keadilan sosial. Karena yang diurusin oleh industrial health itu adalah hilirisanksi. Ada penyediaan fasilitas. Yang urusin stunting memberikan kayak tadi itu fasilitas dari para dokter anak-anak supaya mendapat pengajaran-pengajaran itu nggak dibiayai lagi dengan hilirisasi itu. Hanya kuratifnya saja. Iya. Jadi menurut saya itu menjadi menarik kenapa di sini pesannya gini begitu ngomong soal undang-undang kesehatan kita kesulitan untuk mencari orang yang paham soal kesehatan di parlemeh. Siapa? Ketua fraksinya ketua rancangan undang-undang itu orang farmasi loh. Dan semua orang mengiakan saja perdebatan-perdegaran parti parti itu karena nggak faham atau fahamnya salah. Nggak faham atau nggak mau tahu. Jadi munculnya anak muda orang yang punya profesi kesehatan di parlemen yang miskin akan orang yang punya kesehatan menjadi sesuatu. Apalagi yang penting ini mas anak muda karena perguratan Indonesia modern itu selalu mengatakan pesannya adalah tidak mungkin perubahan tanpa peran strategis anak muda. Jadi yang dibutuhkan adalah memang anak muda yang mempunyai cita-cita dan punya kompetensi. Dan yang pagi berakhir ada ada track record yang bisa memantaskan masuk di parlemen dan mungkin insya Allah akan memuliakan dia. Dalam situasi yang berkelilingan itu kita perlu orang yang out of the box atau without the box. Jadi dia nggak pakai box lagi. Dan inovasi itu salah satu yang dekat dengan Mas Gamow. Anda selalu bikin inovasi ini kreativitas itu menjadi penting di tengah kejumutan kita terhadap situasi sosial politik yang sangat mencekram yang labirinnya terus-menerus terpenjara. Itu menjadi sesuatu saya menangkap. Tarik sekali Pak Bewe bilang Pak Bewe kan bicara terkait dengan bagaimana peran anak muda untuk melihat permasalahan ada inovasi segala macam bisa berbuat banyak. Dan kita melihat permasalahan memang banyak sekali kalau kita lihat ya. Yang saya ingin tanyakan ke Mas Gamow gini ketika kita peduli dengan kepentingan masyarakat ini Pak Bewe tentunya kita akan bisa melihat segala banyak permasalahan dengan permasalahan itu kalau kita yang mau berbuat kita bisa kemudian kreatif berinovasi sesuatu contohnya tadi Mas Gamow melakukan beberapa kegiatan kunjungan ke sekolah-sekolah dan lain-lain dan dorongan untuk dapat beasiswa dan lain-lain orang-orang untuk bisa belajar tapi kan problemnya kalau anak-anak muda itu seringkali bilang begini kita mau peduli tapi ketika peduli itu nanti resikonya banyak bukan ketika-ketika berbuat itu semua kita akan mendatangkan kesusahan berdiri kita kalau kita mengurus diri sendiri malah apa namanya aman tapi kalau kita mikirkan orang lain belum resikonya belum apa namanya capek belum kesulitan yang akan dapat setelah itu ciciplah juga belum lunas gimana ini pertanyaan yang sangat bagus sekali jadi ada dua istilah di politisi muda yang pertama itu adalah princeling apa? princeling princeling itu politisi yang bapak ibunya let's say kakek neneknya keluarganya adalah seorang politisi oke yang kedua itu tuffling tuffling itu dia menguasai gerakan pemuda organisasi mahasiswa orasi remu begitu nah tidak menyenangkannya di buku ini dikatakan begini 30% maaf 100% anak muda di bawah 30 tahun yang sampai ke parlement semuanya princeling ini penelitian di India misalkan dan relevan ketika kita lihat fakta di lapangan di Indonesia hari ini dan yang kedua yang tidak menyenangkan lagi adalah dikatakan kalau ada tuffling yang akhirnya dia bisa menang ya dalam kontestasi politik dia ada bohir di belakang jadi ada princeling ada tuffling nah ini tantangan anak-anak muda memang dan yang ketiga saya masih saya punya keyakinan kita bisa menghadirkan namanya ini istilah saya sendiri ya irresistible young politician pejuang politik muda yang terlalu menarik untuk ditolak kenapa saya ingin sampaikan ini karena itu tantangan memang kalau kita lihat misal laporannya dari perludem kalau mau jadi anggota DPRD kota butuh 500 juta sampai 1 miliar provinsi 1 sampai 2M lalu DPR RI 1 sampai 4 miliar dan itu angka konservasi semua ya dan ini sebenarnya di lapangan banyak mengatakan lebih dari ini juga bisa 3-4 kali 5 di kota bupati di angka 5 sampai 20 miliar gubernur 30 sampai 100 miliar dan menjadi presiden 5 sampai 20 triliun jadi itu tantangan artinya kalau saya boleh menggunakan istilah saya di teman-teman di Malang ya saya ini di DL2 sebetulnya dalam melakukan perjuangan politik yang sedang saya lakukan sekarang gitu ya baik memberikan yang terbaik yang saya bisa nah itu pertama ya bahwa kita gak bisa mengatakan anak muda itu gak peduli begitu saya katakan the system inhibits young people to come to the politic and sit in parliament jadi sistem itu menghambat anak-anak muda untuk berjuang dan duduk di parliament kenapa pertama soal tadi saya sudah bicara financial politics yang itu menjadi tantangan lalu yang kedua itu ada kalau saya lihat sekarang yang mungkin ada satu paradigma bahwa saya yang gunakan istilah ini ya banyak politisi sekarang itu mediocrity and psychofancy mediocre ya biasa-biasa misalkan dan yang kedua psychofancy penjilat padahal yang dibutuhkan itu adalah meritocracy and integrity kalau kita belajar dari Singapura misalkan saat tahun 1950-an ketika itu Lee Kwan itu menangis di televisi ditonton jutaan orang kenapa? karena dia dan partai aksir terayat yang dipimpinnya yakin bahwa Singapura harus bergabung dengan federasi Malaysia bagaimana tidak dia harus memimpin negara baru miskin sumber daya alam sulit air bersih banyak masyarakatnya sakit malah riak banyak yang masih butah huruf dan lain sebagainya tapi kita lihat dalam 5-6 dekade kemudian bahkan sekarang banyak indikator-indikator dunia yang meletakkan Singapura di urutan atas kenapa? di salah satu bukunya Michael Young itu menuliskan tentang bagaimana meritocracy it start with the same opportunity nah itu mungkin poin kedua jadi bagaimana meritocracy dibangun dan integritas ya salam integritas tadi itu menjadi tantangan di dunia politik yang penuh dengan mediocrity dan psychofensi dan ini kembali ke pertanyaan pertama tadi kenapa anak muda anak muda dengan politik kita rasakan coda ketika pemilu semua politisi pakai foto yang hampir sama dengan mungkin hal yang sudah biasa dilakukan lalu dengan narasi pilih saya dan lain sebagainya saya ambil contoh satu iceberg fenomenanya ketika terjadi tragedi kanjuruhan di tempat saya di malam saat itu banyak saya menggunakan di sini politisi hijacking the tragedy for political interest jadi banyak politisi membajak tragedi kanjuruhan untuk kepentingan politiknya mulai dari bahkan yang sederhana pasang buat flyer turut ucapan bela sungkawa sambil tangannya semangat ada juga yang politisi membuat ucapan bela sungkawa sambil wajahnya tersenyum bayangkan bagaimana akhirnya banyak saat itu viral di banyak media sosial warga malang mengkritik begitu kenapa politisi sibuk menunjukkan mungkin membranding dirinya dalam konteks tragedi bahkan sampai sekarang ekses itu masih banyak saya lihat politisi yang masih menggunakan tragedi dalam kepentingan politiknya nah itu tantangan kedua nah oleh karena itu saya di kemudaan ketika bergabung dengan PKS saya mengusung dua gagasan pertama the new way politik jadi kita harus berpolitik dengan cara-cara baru dengan gaya-gaya berbeda misalkan saya jarang mungkin menggunakan pakaian seragam PKS misalkan itu bagi politisi lain mungkin tidak umum tapi kalau kita lihat di banyak negara-negara di Eropa di Australia itu jarang partai politik politisi pakai seragam partai karena mereka jual adalah ide gagasan narasi begitu dengan masyarakat atau misalkan budaya yang kedua sudah biasa di politik itu datang ke masyarakat masyarakat datang disiapkan amplop untuk dibagikan ke masyarakat itu contoh mampukah kita melahirkan inovasi untuk break through terkait dengan hal tersebut itu yang pertama the new mind the new way politik misalkan bagaimana kita melahirkan gaya-gaya style-style jalan-jalan baru dalam berpolitik nah yang kedua saya mengusung namanya politik pemberdayaan jadi lawan politik uang dengan politik pemberdayaan jadi sebelum masuk dunia politik saya sosiopreneur Bang Novel kalau bisnis bisa saya retas menjadi wira usaha sosial maka saya yakin politik itu bisa saya hack menjadi politik pemberdayaan jadi saya mendorong anak-anak muda misalkan itu untuk menjadi the change maker di politik mereka melahirkan sebuah inovasi sosial yang berdampak luas bukan semata-mata untuk kepentingan elektoral tapi itu untuk memiliki dampak jangka panjang yang saya yakin ketika mereka melahirkan sebuah pemberdayaan di masyarakat maka itu pun akan memberikan sebuah dampak elektoral dan itu menyelesaikan seharusnya masalah pertama yang dimiliki anak muda terkait misalkan resursus yang terbatas lalu positioning politik yang belum strategis dan lain sebagainya jadi itu dua ide yang saya usul the new way politik dan politik pemberdayaan dan yang ketiga ini inovasi baru kami yang baru aja saya rilis jadi begini saya ingatakan bahwa sistem pemilu kita sekarang itu belum di set dilahirkan menjadi fair election jadi pemilu kita belum memiliki sebuah sistem yang fair dalam proses pemilihannya sehingga mulai dari jual beli suara di TPS memindahkan suara dari satu calon ke calon lain dalam satu partai lalu menggunakan sisa suara untuk menambahkan jumlah suara begitu nah karena saya melihat satu kita punya momentumnya ada dua pertama adalah anak muda jumlahnya banyak sekarang 56% pemilih besok bahkan di hasil sinkronisasi data KPU kemarin 57,3% pemilih adalah anak muda usia 17 sampai 39 tahun dan yang kedua kita memiliki momentum yaitu teknologi informasi raskah covid yang itu menjadi game changer ke depan yang itu akhirnya bahkan di salah satu survei dikatakan anak muda sekarang millennial millennial mereka menjadikan media sosial sebagai sumber informasi pertama mereka dan dari situ dan sekarang ketiga kita pun menemukan sebuah momentum mindset orientasi semangat yang sama jadi kalau kita lihat survei ada pergeseran 2019 ketika masyarakat ditanya anak-anak muda ditanya apa sosok calon pemimpin yang diinginkan yang diinginkan 39% mengatakan sederhana dan merakyat hari ini 2022 kemarin 2022 kemarin di survei CSIS itu angkanya turun menjadi 15,9% nah yang menarik apa 2019 ketika di survei jujur anti korupsi itu hanya 11% dan sekarang survei CSIS 2022 kemarin ternyata itu angkanya naik di angka 34,8% yang jujur dan anti korupsi anti korupsi dan itu diperkuat oleh survei SMRC di tahun 2023 ini bulan April kemarin yang mengatakan 40,1% anak-anak muda menjadikan menginginkan pemimpin yang jujur sebagai karakter utama yang mereka inginkan dan itu saya sebut sebagai momentum yang ketiga nah akhirnya saya melahirkan sebuah gerakan moral pemuda untuk menggunakan gadget dalam mengamankan pemilu yang kami sebut sebagai pahlawan demokrasi jadi ini sekaligus promosi terselubung ya jadi saya mengajak anak-anak muda untuk bagaimana bergabung dengan pahlawan demokrasi gunakan gadget kita untuk bisa mengamankan DPS caranya kalau ada satu dapil let's say 11.000 TPS saya bisa kumpulkan di satu dapil let's say 3.000-4.000 anak muda mereka bisa gunakan gadgetnya sebagai pemantau pemilu untuk mendokumentasikan proses pemilu misalkan baik di luar TPS ya ataupun dalam proses perhitungan yang sesuai tentunya dengan tetap memperhatikan regulasi yang ada artinya ketika satu dapil saja kita bisa dorong ada 3.000 pahlawan demokrasi maka kita bisa paling tidak mengamankan 30% dan bagi saya itu visible khususnya di dapil saya malang raya saya sudah punya sekarang lebih dari 558 anak muda yang ideologis rasional mereka untuk berpotensi menerapkan gagasan pahlawan demokrasi ada yang menarik disini saya bagian meng-capture terus mengamplifikasi di-capture itu yang dijelaskan mas Gamal itu yang disebut dengan satu metode baru menjual ide yang disebut dengan politik gagasan karena kita diwarisi satu sistem politik yang oligark yang sebenarnya lebih kepada membangun kekuatan dengan kekerabatan dengan dinasti kan ada kan hari ini bapaknya nyalon ibunya nyalon anaknya nyalon biasanya nyalon ini semua nyalon terus kalau dicek gagasannya gak ada mas jadi Gamal sedang menawarkan apa yang disebut politik gagasan jadi politik gagasan itu adalah lu pilih gua karena gua beda dan gua bisa bermanfaat betul itu lebih penting nah yang kedua sebenarnya dia sedang menyiapkan game changer jadi bukan hanya sekedar gagasan tapi gagasan itu adalah gagasan struktural dan fundamental karena bisa merubah itu nah itu yang menarik disitu dan ini melawan satu tren yang di anak muda muncul disebut dengan flexing pamer tapi yang dipamerin itu sebenarnya sesuatu yang artifisial iya 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 gua anaknya orang kaya gua pergi kesini gua tidak ada ide kreativitas inovasi jadi ini adalah itu yang sebenarnya game changer itu mas lu boleh flexing tapi flexing lu itu adalah flexing yang berkaitan dengan peran strategismu dalam proses demokratik dan eleksion ini betul saya motretnya kayak gitu jadi jadi teman-teman dapilnya berapa sih dapilnya jatim lima jatim lima jatim lima terdiri dimana aja kota malang kabupaten malang kota batu teman-teman gamal di jatim lima kota malang kabupaten malang kota batu kita perlu orang-orang yang seperti ini jangan-jangan sebenarnya gamal sedang memantaskan diri untuk menjadi salah satu orang yang perlu dicontoh kita kehilangan keteladanan hari ini dan yang paling menarik adalah ada satu kata-katamu yang belum muncul disini mas gamal tidak ada kesuksesan yang dilakukan melalui live kesuksesan karena kesuksesan harus diambil tahap demi tahap tangga demi tangga itu pernyataan tapi saya boleh-boleh bertanya ini ya dari tadi pembahasannya berat dan serius sekali kenapa bank novel pak BW misalkan gak masuk ke politik itu pertama ya kedua kalau misalkan bank novel akhirnya atau pak BW masuk ke dunia politik gitu apa yang akan dilakukan ya dengan realitas politik saat ini begitu yang penuh dengan tantangan pertanyaan ini lebih sensitif ke mas novel karena masih ISN kalau saya kan gak kan jadi saya masih punya peluang yang luar biasa ISN gimana saya akan jawab itu Pak BW itu saya jawab 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 dulu masih ISN loh mas kalau saya kan agak bebas kan jadi memang begini ya saya pernah punya beberapa pengalaman ketika menjadi penegah hukum di daerah saya melihat betapa banyak permasalahan apa namanya permasalahan yang membuat masyarakat itu begitu susah hidupnya dari situ kemudian saya karena itulah saya memilih menjadi apa namanya konsen di bidang pemberantasan tidak berantasan korupsi karena saya tahu betul segala permasalahan itu timbulnya karena praktik korupsi saya melihatnya begitu terus kemudian memang walaupun kemudian di tengah jalan perlawanannya berat saya alamilah situasi itu dan ketika berat saya hampir pernah putus asa melihat situasi itu tapi ketika saya ingat-ingat ketika saya melihat orang-orang yang susah itu pastilah jauh lebih berat dia mengalami masalah hidupnya daripada sekedar saya yang menghadapi sedikit permasalahan maka sangat tidak cocok ketika saya tidak mengambil peran itu lebih banyak saya selama ini memandang hampir semua permasalahan yang terjadi di negeri ini ini ujungnya adalah korupsi makanya saya konsen selama ini apa namanya mempromosikan gitu ya atau mengkampanyekan dengan kuat dengan sungguh-sungguh perbaikan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi karena dampaknya kemana-mana masalah kesehatan pendidikan kesejahteraan semuanya karena praktek korupsi kalau korupsi itu kemudian betul-betul bisa dipereskan tentu orang-orang yang punya kapasitas dia akan bisa menduduki di posisi yang semestinya dengan begitu dengan amanah itu maka dia bisa berbuat untuk kepentingan masyarakat pertanyaannya kenapa gak masuk di politik yang pertama saya awam saya awam saya selama ini pengetahuan saya di bidang hukum dan bidangnya bidang pemberantasan korupsi ini di bidang dokteran kan saya waktu itu dan pilihan saya waktu itu di pendegak hukum dan barangkali karena saya selama ini saya memandang begini saya mengetahui banyak praktek-praktek korupsi yang terjadi di dunia politik hingga kemudian saya memikir ah sementara saya gak mau masuk ke sana walaupun belakangan ini Pak Bibi saya kadang-kadang melihat anak-anak muda ini benar juga kayak gamalnya bagus dan sepertinya besok-besok saya harus memikirkan memikirkan kembali barangkali tapi sekarang ini pilihan saya kenapa kok kemarin tidak mengambil itu karena itu sekarang baru Pak Bibi tidak menutup pintu untuk masuk ke dunia politik artinya peluang itu ada cuman bagi saya sekarang ini memandang bahwa peran saya akan lebih besar dampaknya kalau saya masuk di pendegakan hukum walaupun sekarang rasanya sudah sudah selesai itu tahapan itu karena saya sekarang di bidang pencegahan korupsi saya menawarkan banyak mas banyak banget gitu kan pasti terus kemudian saya berpikir berpikirnya gini kalau saya kan disini masih ada politik itunya ya politik apa namanya kalau udah disini maka gak bisa berteman lagi sama yang di sana gitu kan ada politik-politik gituan ya sementara latar belakang saya sebagai lawyers dan sebagai pengajar saya ingin masuk di semua bidang bisa memenuhi semua elemen dan unsur masyarakat maka kemudian saya mengambil pilihan jadi tawarannya banyak saya belum mau masuk bukan tidak mau masuk beda ya tidak dan belum tapi saya sekarang kemudian menemani orang-orang muda yang lebih punya energi yang mesti didorong karena dulu saya punya kesalahan dan saya lagi menebus kesalahan saya waktu saya di LBH jangan main politik kamu bakil di sini saja supaya kemudian kamu bisa menjaga proses politik itu dengan cara di luar nah sekarang saya mengubah strategi saya saya mendorong teman-teman muda masuk ke politik saya bisa jadi temanmu yang sebenarnya saya punya basis konstituen yang begitu banyak karena kan mereka juga perlu basis konstituen yang luas kan jadi saya menjadi kayak bridging dan kemudian saya bisa kalau kamu kekurangan kompetensi ini kamu bisa diskusi sama saya dan diskusi sama saya saya punya jaringan yang banyak dengan gitu saya menjadi katuk yang bisa menjadi bukan hanya bridging tapi kemudian juga menyambung kepada seluruh elemen yang dia tidak akan mencurigai saya karena punya saya affiliated di partai tertentu jadi sebenarnya dari situ saya sedang mendorong kenapa kita undang Mas Gamal ke sini kenapa kita undang luki hakim ke sini sebenarnya kita sedang menjalankan peran strategik itu anak muda kau perlu partner yang tidak perlu kau curigai hanya dari satu warnanya saja jadi mengambil peran strategis itu sebenarnya dan harus ada orang yang jadi kalau puzzle ada yang memang masuk di situ ada yang memang menjadi bagian yang akan mendorong menjadi partner dan ada orang yang voters sekarang saya tadi baru pulang dari satu lembaga anti korupsi saya membuka anatomi korupsi di proses politik di tahun politik ini dan saya mendorong mereka banyak sekali pilihannya kalau perlu you masuk di dalam bagian relawan dan di dalam tim ahli mereka supaya kemudian gagasan-gagasan anti korupsi itu bisa muncul di situ jadi poin peran strategik itu yang sedang dijalankan itu menarik ini saya tanya lagi ya minggu lalu saya juga sempat ngobrol di salah satu entitas yang mungkin mendorong perbaikan ya terkait dengan masalah korupsi di Indonesia ICW saya juga mengimajinasikan punya dua pertanyaan juga sebetulnya kalau saya tanya Bang Novel Pak ABW siapa sih role model di Indonesia politisi misalkan ya atau pejuang politik ya baik sebelumnya ataupun sekarang yang itu bisa jadi role model buat anak-anak muda ya itu yang pertama dan yang kedua saya yakin optimis kawan-kawan pejuang anti korupsi ya itu memang 2024 itu punya bergening yang tinggi karena selain tadi dua survei SMRC yang saya sampaikan dan survei lain yang menunjukkan bahwa ada pergeseran concern anak muda untuk mencari pemimpin yang jujur ya sesuai SMRC ataupun di CSS yang mengatakan mereka juga membutuhkan yang jujur anti korupsi ya di angka 34% ternyata ada survei lain juga dan ini terjadi di generasi Zeriniar jadi ketika ditanya masalah tiga masalah utama ya anak-anak hari ini anak-anak muda ternyata di generasi Z ya 13,7% itu nomor tiga itu mengatakan masalah utama yang harus selesaikan adalah korupsi jadi saya ingin sampaikan bahwa 2024 besok itu ya mementum Pak Ropel Pak BW gitu jadi bukan cuma dokter yang dipertanyakan masuk dunia politik ya tetapi juga saya lihat kawan-kawan dengan kapasitas kompetensi ya portfolio termasuk mungkin dengan prestasi yang dimiliki ya itu menurut saya punya tanggung jawab untuk bagaimana bisa membantu anak-anak muda seperti saya mungkin dan lain-lainnya itu untuk let's say tadi bisa bagaimana survive di politik lalu kedua bagaimana ya bisa berperan untuk anti korupsi nah kembali ke pertanyaan pertama siapa ini role model yang tepat ya dan apa sih yang seharusnya anak muda lakukan setelah pertanyaan role model itu apa ya saya itu baru sekali ditanya seperti ini soal politik tapi gini sebelum menjawab role model ya saya ingin menegaskan lagi bahwa saya terkait dengan yang disampaikan Pak BW tadi bahwa pilihan tidak masuk di politik sekarang ini karena kita justru ingin mendorong anak-anak muda masuk ke politik berintegritas dan survive karena itu penting tapi kalau bisa role model role model orang-orang politik sekarang atau masa dulu boleh kalau ada sekarang ataupun dulu kalau sekarang sulit sekali saya sulit sekali karena memang saya belum pernah melihat yang betul-betul ideal gitu ya kalau zaman dulu kita bisa melihat Bung Hatta apa namanya M. Nasir dan banyak lagi yang lain dan rata-rata sih politisi masa-masa dulu itu kan betul-betul jiwanya berjuang dan saya belum pernah melihat politisi zaman dulu yang betul-betul korup gitu ya saya belum pernah melihat yang dulu-dulu ya tapi semakin lama ketika peluang itu semakin terbuka dan penegakan hukum itu lemah maka orang akan terdorong dan melihat itu sebagai kesempatan untuk bisa berbuat korupsi mungkin faktor-faktor itu yang terjadi ini yang menarik sebenarnya Mas Gamal dalam periode saya kita kehilangan tokoh yang kita bisa lihat ini siapa sebenarnya kalau saya dulu bukan di anti korupsinya tapi di soal kemampuan dia untuk berfihak pada kepentingan kemasrahatan itu saya tokoh pandutan saya dulu admin Mas Utium karena dia the best lawyer pada saat itu makanya saya juga mengambil posisi di LBH pokoknya lembaga yang paling top kita kasih itu cuman kalau melihat soal politik dalam pergerakan Indonesia modern dan politik modern Indonesia itu saya justru melihat ada banyak tokoh yang luar biasa Agus Salim itu dahsyatnya kayak apa gitu loh dan sekarang saya mau cari pembandingnya disini siapa itu jangan-jangan nanti munculnya digamal semoga amin kita kayak kehilangan itu jadi ada garis kurva yang turun mungkin ada beberapa tokoh-tokoh itu ada yang humble banget itu ada cuman dia kemudian dia cuman jadi tokoh disitu tapi tidak memberi warna yang cukup ini Agus Salim Natsir macam-macam kayak gitu kan luar biasa sekali jadi pada periode zaman saya itu saya kehilangan tokoh itu nah sekarang saya ingin justru oke saya tidak punya ini cuman kenapa gak kita dorong anak-anak muda yang dahsyat-dahsyat ini yang bisa melebihi kapasitas dan kompetensi kita untuk maju ke situ jadi dengan begitu kita sekarang sedang ibaratnya gini the best leader not to create many followers tapi the best leader create the other next leaders jadi jadi saya tidak mengatakan kita ini the best leader cuman kita ingin menciptakan mencetak banyak orang-orang yang jauh lebih hebat yang akan memimpin memang masalahnya begini ya kalau bicara soal integritas orang mungkin banyak yang berintegritas tapi integritas untuk dirinya sendiri dia tidak bisa ketika menunjukkan sikap integritasnya ketika berinteraksi atau menjalankan tugas atau kewajibannya ini seringkali menjadi berat kalau berintegritas saya baik untuk dirinya saya sendiri sekeliling saya kacau itu urusannya mereka kan ada orang yang begitu nah ini yang menjadi kemudian orang menjadi sulit untuk bisa menilai orang kemudian akan menilai dia baik ketika sikap integritasnya itu dalam semua keadaan kita bisa melihat contohnya Pak Artijo yang marhum begitu jadi penegak hukum di bidang manapun sikapnya jelas tegas dan luar biasa contoh ini ini kan orang-orang yang meninggal belum lama belum lama yang lalu dan itu menjadi penting kalau kita melihat bahwa ada satu sosok yang begitu biasanya akan kelihatan kenapa? karena akan dimusuhi banyak orang tapi ini ini karena waktu sudah semakin panjang ya biar gak terlalu panjang saya ingin menutup perbincangan ini dengan statement dari Mas Gamal yang saya harapkan bisa memotivasi dan memberikan inspirasi kepada anak muda untuk mau masuk ke politik silahkan Mas Gamal baik mungkin saya sedikit masuk ke role model ya saya jujur kita sama-sama terinspirasi bagaimana KC Kusalin tinggal dengan istri dan delapan orang anak dalam satu rumah yang berjualan minyak tanah untuk menghidupi keluarganya lalu kita terinspirasi bagaimana Jenderal Hugang yang meninggalkan rumah dinasnya di Jalan Patimura pindah ke rumah setelah di Jalan Madura misalkan atau kita terinspirasi juga bagaimana Muhammad Natsir pakai jas tambal dan mengaih sepeda ontel ke rumah kontrakannya Sudirman yang tidak bisa membeli sepatu belimpiannya dan lain bahkan Pak Syafrudin ya Menteri Kewander Bung Karno yang tidak bisa membeli pokok buat anak-anaknya dan jujur baru-baru ini saya sempat beberapa tahun lalu ini menjadi satu inspirasi yang luar biasa buat saya saya terinspirasi sama Ya Imam Mayimun Zubir jadi ada satu kisah yang ini perlu anak muda dengarkan jadi Ya Imam Mayimun Zubir itu membagi lemarinya menjadi 3 uang dari warungnya ditaruh di satu lemari untuk makan keluarganya uang dari urusan politik ditaruh di satu lemari untuk urusan politik uang yang dihasilkan dari aktivitas beliau sebagai membalik dipisahkan dalam satu lemari untuk aktivitas kembali ke masyarakat dan ke umat dan suatu ketiga pernah Ya Imam Mayimun Zubir itu sama keluarganya datang di acara rapat kerja nasional atau mungkin pertemuan partai politik dan yang istimewa apa? beliau melarang anak-anaknya makan di bawah masak sendiri di kamar hotel ketika bagi saya ini satu contoh yang menarik ya yang mungkin tidak terlalu jauh dalam masa kita dengan anak-anak muda hari ini dan cukup visibel ya untuk sebetulnya bisa diimplementasi anak-anak muda dalam konteks ya menjaga integritas dan bagaimana melihat politik sebagai satu etitas terpisah menjadi pengabdian yang itu terpisah dalam urusan pribadinya dan mungkin soal pesan terakhir ya buat anak-anak muda pertama saya ingin sampaikan ya bahwa tugas kita bukan sekedar memenangkan protestasi politik tapi menginspirasi generasi muda untuk berpolitik dengan santun bijak dan berkarakter dan yang kedua saya juga ingin sampaikan kepada anak-anak muda tidak peduli usia kita siapapun yang punya ide dan gagasan mereka punya tempat untuk mengabdi di negeri ini mas mafel gak penting usianya ya pak gak penting usianya kalau gitu pak biwi mesti nyampekan closing statement yang menguatkan tadi pak biwi proses politik hari ini untuk 2024 mempunyai makna penting mas dari geopolitik internasional memang perubahan sedang terjadi luar biasa dalam teknologi informasi aja sekarang misalnya dalam bidang kedokteran ada yang namanya genom sidik jari kesehatan dan itu bisa jadi isu baru menjadi biomedical terrorism ada di situ macam jadi ini saya mau bilang disini terjadi perubahan yang luar biasa sekali orang yang mampu terlibat dan memberi kontribusi pada perubahan itu dia mengubah usia biologisnya menjadi usia kontributif dan insya Allah itu akan dipantaskan di sepanjang zaman jadi ini kesempatan yang luar biasa sekali jadi harusnya memang kita menggunakan kesempatan di geopolitik internasional jadi ada perubahan-perubahan di Indonesia juga geopolitik nasional kayak gitu mas dalam geopolitik nasional ini kita ada dalam satu situasi kalau kita tidak mampu membangun bangsa ini jauh lebih dahsyat kita akan dihilapakan dan mungkin hilang di Indonesia ini dan saya gak mau Indonesia itu hilang dan itu sebabnya anak muda yang tadi menurut mas Damal 54 perseran tidak ada pilihan lain dan dalam perbedakan Indonesia modern ternyata anak muda itu syarat kesuksesan suatu bangsa itu karena ada peran strategisnya anak muda ambil peran itu anak muda dan saya akan mengambil posisi bersama-sama anak muda itu menyongsong perubahan itu ada begitu banyak masalah tapi kita juga tahu sejuta pesimisme itu tak akan mungkin melumpuhkan optimisme dan hanya harapan yang bisa muncul karena ada optimisme itu jadi saya ketemu Mas Gamal hari ini tambah lagi optimisme saya dan insya Allah harapan itu pasti bisa dijemput luar biasa terima kasih Mas Gamal Pak Biwi tentunya saya ingin menyampaikan juga ke kawan-kawan pemirsa bahwa marilah kita mendukung dan mendorong anak-anak muda untuk mau masuk di dunia politik berkomitmen di sana dan menjaga integritas dalam menjalankan misi-misi politiknya dan tadi kita juga berharap dengan kepedulian kita seperti ini juga untuk mengawasi proses-proses demokrasi kita berharap harapan kita semua untuk Indonesia ke depan yang menjadi lebih baik apalagi 2045 Indonesia emas ini bisa menjadi kenyataan dan ini butuh perjuangan butuh kesungguhan kita semua untuk mencapai itu semua terima kasih salam integritas assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati